Kita ke informasi lain, buruh, guru, honorer, dan veteran mendapatkan harga khusus, yaitu 1 rupiah saja jika menggunakan Transmetro Bandung. Sayangnya program bantuan ini sepi peminat, terkecuali jika pemerintah kota Bandung memberikan kemudahan dalam persyaratannya. Transmetro Bandung atau TMB merupakan salah satu moda transportasi masal yang mencoba menghubungkan kawasan timur dan barat, juga utara dan selatan kota Bandung. TMB memiliki 4 koridor, yaitu Cibiru-Ciberem, Cicahem-Ciberem, Cicahem-Sarijadi, dan Lewi-Panjang-Antapani. Sejak tanggal 8 Agustus 2019, Pemkot Bandung memberi harga khusus 1 rupiah bagi penumpang TMB yang berprofesi sebagai buruh, guru honorer, dan veteran. Ketiganya dipilih sebagai bentuk bantuan Pemkot terhadap orang dengan penghasilan sesuai atau di bawah UML. Tujuan lainnya adalah untuk membiasakan transaksi non-tunai bagi masyarakat. Namun, setelah lebih dari seminggu diluncurkan, yang memanfaatkan TMB 1 rupiah hanya belasan orang saja. Selain masih minim sosialisasi, TMB 1 rupiah juga dianggap memiliki beberapa kendala. Karena kalau kita lihat lokasi-lokasi perusahaan yang ada kan di luar jalur utama sebetulnya. Nah maka ini harus ada perbaikan-perbaikan. Yang kedua, bahwa diberlakukannya kartu yang 1 rupiah itu, itu dia harus ada syarat dan ketentuan lah. Dia harus menggunakan kartu berizi yang kerjasama dengan BRI. Yang kedua, KTP Kota Bandung. Yang ketiga, rekomendasi dari perusahaan, kartu anggota Serikat Buruh. Atau rekomendasi dari forum komunikasi Serikat Buruh. Dan daftarnya pun harus disub. Di mana posisi disub pun ada di sore gede baga di situ. Nah tentu ini yang memperatkan. Sementara itu aturan TMB 1 rupiah yang hanya dapat digunakan pada jam tertentu, yaitu di pagi dan sore hari saja, juga dianggap memberatkan. Jamnya itu memang betul ya, jam pertama itu jam masuk kantor. Tapi kan tidak semua guru honorer itu masuknya jam awal, Pak. Jadi kalau misalnya guru honorer kan sekolahnya ada 3 sekolah, 2 sekolah, karena menghonor kemana-mana gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ternyata harus ke sekolah ini jam 10, tidak bisa dipakai TMB-nya seperti itu. Untuk meningkatkan pengguna TMB 1 rupiah, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Terutama untuk memudahkan warga mendaftarkan diri sebagai pengguna TMB 1 rupiah. Kerjasama dengan para asosiasi, buruh, veteran maupun guru honorer, dengan blutnya angkutan di subkota Bandung ini memberikan suatu kemudahan dalam pengurusannya. Kerjasama dengan para ketua asosiasi, para anggotanya memberikan surat kuasa kepada ketua asosiasinya, dan ketua asosiasinya bisa memberikan langsung nanti kemudahan hak kartu tersebut kepada anggotanya. TMB memiliki 10 unit bus di setiap koridornya, sehingga total TMB memiliki 40 unit bus. Beroperasi dari jam 5 pagi hingga 6 sore, rata-rata setiap unit TMB mengangkut 350 penumpang setiap harinya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Parang